Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini, aku mau share lagi ke kalian tips caranya dapet banyak orderan saat live streaming di tiktok shop Buat teman-teman yang pengen tau, boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip, karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Jadi penghasilan rata-ratanya itu bisa dapet 1 juta lebihan guys ya Aku mau spill dulu untuk penghasilannya Supaya lebih semangat lagi ya buat teman-teman yang baru banget mau join di tiktok shop Kita spill penghasilan bulan november dulu guys Oh bulan november udah Nih bulan november Kita spill penghasilannya di 21.010.000 Barang yang keluarnya itu ada 453 ya Kalian bisa lihat ini range waktunya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya Dari tanggal 1 sampai 30 november Next lagi Kita lihat yang desember Ini desember kan baru tanggal 27 ya Jadi range waktunya dari tanggal 1 sampai tanggal 27 itu udah dapet di 25.981.000 Hampir 26 juta lah ya Pesanannya itu di 477 ya guys Dan ini tuh baru hitungannya sampai tanggal 27 aja Belum yang tanggal 28 28 itu belum masuk hitungan kesini ya Karena perhitungan di tiktok itu baru nyampe tanggal 27 Nah untuk penjualannya sendiri dilakukan dengan live streaming aja Aku jujur jarang banget buat video tiktok-video tiktok durasi pendek Karena kebetulan tidak sempet ya guys Karena kebetulan bekerja Jadi cuma live streaming aja Nih sesi live streamingnya itu di jam 6 pagi Dari jam 5an lah ya Jam 5 sampai jam 6 lewat Ini sesi yang dilakukan 2 kali Jadi kebetulan jam 5 itu aku live streaming Dan kebetulan langsung packing Dan setelah packing itu aku live streaming lagi Jadi ada 2 sesi di pagi ya Yang didapet nominalnya di 577 Dan yang sesi satunya di 388 Sekitar 900 ribuan ya Terus selain itu Misalnya kita mau lihat nih Dapet penghasilannya berapa aja sih Rata-rata sih dapet 1 jutaan ya nih Yang sesi di tanggal 27 itu aku dapet 2 jutaan 173 Ini sesinya di live pagi aja ya jam 5an Dan penonton itu di 3300 Durasinya 90 menit ya Jadi sekitar 1 jam lebihan Terus ini yang tanggal 25 nya Tanggal 26 itu aku gak live streaming Karena kebetulan barangnya sudah sold out Jadi langsung di tanggal 25 nih 25 dapet 700 Kemudian di tanggal 24 Itu dapetnya nih Dapetnya dari 700 tambah 200 tambah 300 Sekitar 1 juta lebih ya 1 juta lebih Tanggal 24 ini ada 3 sesi guys Ada jam 5 Ada jam 12 siang Dan ada jam 7.53 pagi Itu ada 3 sesi Dapetnya 1 jutaan Terus di tanggal 23 Ini ada 2 kali ya 2 sesi nih Pagi doang jam 5 Sama jam 6 Ada 500 sama 600 Sekitar 1 juta juga ya Pendapatannya Terus di tanggal 22 ini ada 3 sesi lagi Ada 1 juta Ada 300 Ada 149 Jadi totalnya kurang lebih di 1 juta 400an lebih ya guys Terus tanggal 21 nya Aku dapet 1 juta lagi Sekitar pokoknya Rata-rata 1 jutaan lebih ya guys Ada yang 2 juta Ada yang 900 Tapi rata-rata aku dapet Di 1 jutaan lebihan lah ya Dan itu tuh sesinya Cuma dilakukan Kadang di live pagi aja Karena Kadang kalo malem itu Bisa live streaming Sebenernya cuman Sebentar durasinya Jadi aku kadang live Kadang enggak Tipsnya apa nih Aku bakalan spill tipsnya ke kalian Kalian bisa lihat Untuk sesi live streaming Yang aku lakukan Itu hampir tiap hari Di jam pagi Di jam 5 pagi Jam setengah 6 pagi Pokoknya yang pertama Tipsnya kalian harus melakukan Sesi Kalo mau live streaming Itu harus live streaming Dengan konsisten Karena aku dilakukan Sesi live nya itu Kebanyakan pagi Jadi aku konsisten Setiap hari Itu live streaming Di pagi hari Karena kenapa? Karena penonton Tahunya kita live streaming Di pagi Jadi aku Bener-bener kayak Kejarin waktu Pokoknya pagi-pagi Itu harus live streaming Nah itu ya Yang pertama Harus konsisten Terus yang kedua Yang kedua Kalian bisa menggunakan Video-video tiktok Yang simple Karena kebetulan Aku waktunya Tidak sempat Untuk buat video tiktok Jadi Buat teman-teman Kalian bisa buat Video tiktok Karena itu juga Lumayan bener-bener Kayak bisa buat Perkembangan tiktok kita Jadi lebih Apa ya Lebih oke gitu Lebih pesat Naikin followers Iya Memperkenalkan produk Kepada penonton juga Iya Itu yang kedua ya Tips yang kedua Buat video tiktok Sebanyak-banyaknya Untuk teman-teman Yang punya banyak waktu Bisa buat video tiktok Boleh tiga Video dalam sehari Boleh lima video dalam sehari Yang penting Kalian kejar-kejarin Memperkenalkan produk-produk Yang mau kalian share Gitu Nah Terus yang ketiga Kalian bikin sesi live streaming Yang menarik Contoh nih Aku ada Buy one get one Jadi ini tuh Beli satu Gratis satu Walaupun semua produk Enggak buy one get one Yang penting Ada judul Buy one get one Dan ada produk Yang kalian jual Buy one get one Tapi harus note disini Jangan sampai rugi ya Kenapa aku ada Sesi jual buy one get one Karena Untuk perhitungan range harganya Kalau mau buy one get one Itu ada produk Yang aku naikin harganya Jadi produk yang Buy one get one Itu produknya Dibikin harga modal Juga gak apa-apa Tapi produk yang lain Di up lagi harganya Gitu loh Itu sih Lebih ke perhitungan Untuk harga Jadi masing-masing Kalian bisa Pakai taktik-taktik Seperti itu Contoh nih Aku ngeluarin Misalkan Etala sesatu Buy one get one Itu harganya Harganya memang Dijual buy one get one Tapi Di sesi sebelumnya Yang harganya Etala sesatu Itu aku jual Dengan harga tinggi Jadi tetap nutup Untuk buy one get one Ya guys Kalau itu Lebih ke Perhitungan Harga modal aja Buat kalian semua Bisa melakukan Hal-hal menarik Kayak gini Atau giveaway Nah tapi Give away ini Kadang kena pelanggaran Guys Karena kalau di tiktok Itu tidak boleh Melakukan giveaway Jadi biasanya Disingkat pakai kode Contohnya GA Gitu ya guys Jadi Kalian kalau mau Ada giveaway Itu singkat aja Jadi GA Karena kalau enggak Kalian kena pelanggaran Aku pernah lihat akun Yang mengadakan giveaway Dan itu dia Dibenet Guys Jadi benar-benar Kayak akunnya itu Tidak bisa dipakai Gitu Karena sudah kena pelanggaran Karena melakukan giveaway Sebenarnya giveaway itu bagus ya Buat naikin followers Buat naikin penonton Gitu Karena secara Disana bakalan ada Pemberian gratis Gitu ya kan Produk Jadi orang berbondong-bondong Tertarik dengan hal-hal Seperti itu Makanya Kalian juga bisa Melakukan Hal-hal positif Kayak gitu tuh Menarik Menarik-menarik Pokoknya Kayak buy one get one Kayak giveaway Itu juga Penting banget Dan bisa banget Untuk dilakukan Supaya mendongkrak Penjualan Gitu Next lagi Apa ya yang harus dilakukan Supaya Orderan tuh cepat naik Yang terakhir Yang terakhir aku biasanya Gembor-gembor Gembor-gembor Itu kayak Promosi Gitu loh Promosinya dimana Promosi berbayar Enggak Aku gak pake promosi berbayar Di tiktok Aku pake promosinya tuh Kayak share-share aja Contohnya Infoin di instagram Infoin di WA Infoin di facebook Infoin bahwa akun kita tuh Bakal mengadakan live streaming Ini loh produknya Jadi aku setiap hari Selalu share produk Di instagram Di facebook Di WA Karena kenapa Karena promosi itu penting guys Dan promosi itu Tidak bisa instan Orang kenal Orang kenal Akun kita Itu gak bisa Dalam satu hari Langsung kenal Kita harus promo Perlahan-lahan Konsisten Tiap hari Promosi di Seluruh sosial media Yang kita punya Itu untuk penjual Wajib guys Wajib Wajib ya Untuk penjual Kita harus memanfaatkan Media sosial kita Untuk promosi Kayak gitu ya Itu untuk Promosi-promosinya Jadi aku biasanya Ada di instagram Kemudian Ada di WA Gitu ya Karena di instagram Juga penting guys Jadi kalian harus Banget Mengadakan Promosi-promosi Nih Contohnya nih Ini contoh Promosi-promosi Tiktok aku Di live Disini ya Idapar 2 jam 7 Nih kalian bisa Lihat ya Ini untuk Promosi-promosi Yang aku lakukan Ini promosi-promosi Yang aku Infokan Di instagram Ini yang sudah Disave ya Yang sudah Tersave Di instagram Nih kalian bisa Cek-cek Dan cross check Karena kita gak bisa guys Kalau diem-diem aja ya Pokoknya kita harus Bergerak Secepat kilat Promosi Di seluruh Sosial media Nah seperti itu ya Oke teman-teman semua Itu dia info dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye bye